Kepala Unit Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan TMR Jakarta Selatan Endah Rumiyati mengatakan, pihaknya akan melacak, racing, sumber penularan virus Corona COVID-19 terhadap dua harimau, Tino dan Hari. Pasalnya, menurut Endah, Ragunan sudah tutup sejak tanggal 22 Juni dan tidak menerima tamu. Namun, bukan tidak mungkin ada perawat yang terpapar COVID-19 dan tanpa gejala menularkan virus itu kepada Tino dan Hari. Sampai saat ini kami tetap akan tracing, karena memang tidak ada perawat kami yang menunjukkan gejala sakit, tetapi kita tidak menutup kemungkinan memang kalau OTG ya, kan tidak muncul gejalanya. Jadi kita tetap tracing, kata Endah dalam konferensi persi yang diunggah di akun Instagram Ragunan at Ragunan Zoo, Minggu, 1.8. Kepala Unit Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan TMR Jakarta Selatan Endah Rumiyati mengatakan, pihaknya akan melacak, racing, sumber penularan virus Corona COVID-19 terhadap dua harimau, Tino dan Hari. Pasalnya, menurut Endah, Ragunan sudah tutup sejak tanggal 22 Juni dan tidak menerima tamu. Namun, bukan tidak mungkin ada perawat yang terpapar COVID-19 dan tanpa gejala menularkan virus itu kepada Tino dan Hari. Sampai saat ini kami tetap akan tracing, karena memang tidak ada perawat kami yang menunjukkan gejala sakit, tetapi kita tidak menutup kemungkinan memang kalau OTG ya, kan tidak muncul gejalanya. Jadi kita tetap tracing, kata Endah dalam konferensi persi yang diunggah di akun Instagram Ragunan at Ragunan Zoo, Minggu, 1.8. Kenindonesia.com jadi bagaimana menurut Anda?